Para pelatih top punya karakter dan sifat yang beragam, mulai dari yang penyabar sampai yang emosian. Cetak gol coba berandai-andai bagaimana kalau pelatih bola jadi guru di sekolah. Simak ulasannya berikut ini. Simak ulasannya berikut ini. Kali ini cetak gol mau ngasih kamu ulasan santai, unik, dan banyak mengada-ngada. Ulasan ini juga diambil dari fakta yang beredar dan gak bermaksud menyinggung pihak manapun. Cetak gol coba mengulas bagaimana kalau para pelatih bola adalah guru di sekolah seperti berikut ini. Guru Killer Di sekolah manapun rasanya selalu ada yang namanya guru killer. Keberadaan guru killer seakan turun-temurun dan terus diwariskan. Peran guru killer tepat dikasih kepada Genaro Gattuso, Diego Simeone, dan Marcelo Bielsa. Gattuso dikenal sebagai pelatih yang punya temperamen tinggi. Dia juga punya gaya keras dalam memimpin pelatihan. Waktu memilih tim muda AC Milan, Gattuso pernah nampar salah satu pemainnya. Selain nampar pemain, Gattuso juga pernah nampar asistennya sendiri. Dia juga sering tampil marah-marah waktu ngedampingi pertandingan maupun konferensi pers. Kalau Gattuso adalah guru yang sering main tangan, Diego Simeone adalah guru yang suka meneriaki muridnya. Pada suatu latihan tertutup, Simeone pernah marah dan meneriaki pemain-pemainnya. Teriakan itu menggemas sampai keluar gedung dan didengar media yang sedang standby. Kalau Gattuso dan Simeone masih kurang sangar, masih ada Marcelo Bielsa yang jauh lebih gila. Pada 1992, Bielsa pernah menghadapi 20 Ultras dari New World's Old Boys. Ultras di Argentina memang punya stereotip yang sangar dan garis keras. Mereka nutut Bielsa untuk mundurin diri setelah mengalami kekalahan telat. Tanpa gentar, Bielsa menghadapi mereka sendirian. Tapi bukan dengan tangan kosong, melainkan sebuah granat yang siap meledak. Bayangkan kalau kamu menghadapi tiga guru killer ini dalam satu hari sekaligus. Bolos ke kantin atau main warnet adalah pilihan yang tepat. Guru yang gak peduli kalau kelasnya ribut. Ini adalah kebalikan dari guru-guru killer. Di dalam sekolah ada juga guru yang kurang tegas dan gak peduli dengan kelasnya yang sedang kacau. Guru kayak gini bakal terus ngajar walaupun muridnya main HP, ngobrol, ngelamun, atau tidur. Posisi ini tepat ditujukan kepada pelatih Manchester United oleh Gunnar Solskjaer. Pelatih asal Norwegia ini hampir gak pernah marah dengan hasil pertandingan, walaupun harus kalah dengan tim yang lemah. Kata-kata andalan dari oleh Gunnar Solskjaer adalah fantastik. Sikap Solskjaer ini sering disebut sebagai pemicu kenapa squad The Red Devils gak takut untuk main jelek. Satu-satunya pemain yang pernah kena marah Solskjaer cuma JC Lingard. Waktu itu oleh sampai bilang kalau Lingard salah lagi, dia bakal diganti. Guru seperti oleh pasti membuat siapapun muridnya betah di dalam kelas. Mereka gak ditutup fokus kepada buku ataupun kepada oleh yang sedang mengajar. Bebas ngelakuin segala hal sesuai kreativitas. Selain punya guru killer, sekolah pasti punya stok guru yang humoris, atau setidaknya guru yang merasa dirinya lucu. Mereka adalah guru yang sering ngelawat dan bertingkah konyol agar muridnya tertawa. Ya, walaupun kadang garing dan muridnya harus tertawa untuk menghargai usaha gurunya. Guru tipe ini cocok ditunjukkan oleh pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman ini dikenal sebagai pelatih yang selera humurnya cukup tinggi. Klopp juga sering memotivasi para pemainnya dengan tingkat-tingkah lucu di ruang ganti. Hal ini bikin Klopp mencintai oleh semua orang. Salah satu tingkah konyolnya yang cukup viral, Klopp pernah hampir diatuh dari bes Liverpool. Kejadiannya waktu deret, berhasil menangin Liga Champions dan ngarak trofi keliling kota. Entah mabuk atau pasihkan selebrasi, Klopp hampir jatuh dari atas bes. Beruntung ada Ser dan Sakiri yang berhasil memegangnya. Kemudian, Klopp cuma tertawa dengan pemain-pemain lainnya. Guru lawak biasanya juga dicintai oleh banyak muridnya dan jadi teman ngobrol yang seru. Waktu kamu sekolah, pasti punya guru yang sudah sangat tua dan mendekati umur pensiunnya. Biasanya mereka sudah ngabdi di sekolah itu selama berpuluh-puluh tahun, bahkan bekas muridnya sudah jadi guru juga. Pelatih yang paling tepat untuk mengisi posisi ini sudah pasti Carlo Ancelotti. Bayangkan saja, Ancelotti sudah melatih tim profesional sejak tahun 1995. Karir terpanjangnya ketika Ancelotti melatih AC Milan selama 8 musim. Bahkan banyak mantan anak kasuhnya yang sudah jadi pelatih juga. Mereka adalah Andrea Pirlo, Genaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Clarency Dorff, sampai Andriy Shevchenko. Mereka semua sudah gantung sepatu dan ngikutin jejaknya sebagai pelatih. Guru tua seperti ini biasanya dihormati oleh guru-guru lain dan anak-anak pintar. Tidak ada yang boleh membantahnya. Guru Honorer Selain dipenuhi oleh guru yang berlabel PNS, sekolah juga sering diperkuat dengan guru honorer. Mereka yang berposisi sebagai guru honorer biasanya guru muda, lulusan baru, dan masih penuh semangat. Guru ini layak diisi oleh pelatih RB Leipzig, Julian Nagelsmann. Dia baru debut sebagai pelatih profesional di tahun 2016, menukangi Hoffenheim. Umur Nagelsmann bahkan sepantaran dengan Lionel Messi. Walaupun sangat muda, Nagelsmann berbakat dalam meracik tim. Buktinya dia sudah bawa RB Leipzig jadi semifinalis di Liga Champions di musim lalu. Punya umur yang muda, guru honorer seringkali jadi teman akrab para muridnya sendiri. Mereka berada di generasi yang sama sehingga cocok dalam banyak hal. Tidak jarang sering ada rumor tentang anak murid yang suka gurunya atau sebaliknya. Guru yang suka cukur petal rambut murid Kamu pasti pernah nemu guru yang super ribet alias gak boleh ini dan gak boleh itu. Guru tukang atur ini adalah guru perfeksionis yang memperhatikan murid sedetail-detailnya. Murid yang melanggar peraturan akan ditindak langsung saat itu juga. Guru model seperti ini diisi oleh Indra Syafri. Dia dikenal tegas dan punya peraturan ketat untuk para pemainnya. Indra Syafri melarang anak asuhnya untuk makai anting dan warnain rambut. Menurutnya makai anting dan warnain rambut menjauhin mereka dari jati diri bangsa Indonesia. Selain anting dan warna rambut, Indra Syafri juga melarang penggunaan handphone di waktu tertentu. Saat melatih timnas U19, Indra Syafri juga menerapkan budaya cium tangan saat pemainnya diganti. Kemungkinan besar juga untuk mendekatkan diri dengan jati diri bangsa. Guru seperti ini adalah musuh utama murid-murid bebal yang mencintai kebebasan. Itulah sejumlah pelatih kalau jadi guru di sekolah. Pelatih mana yang mungkin jadi guru favoritmu atau punya pelatih lain yang cocok untuk masuk dalam daftar ini? Coba tambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!